Selamat sore, kita akan mulai kuliah dasar-dasar akutansi, materi awal saya akan bagikan. Oke, bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini akutansi. Seperti yang tadi disebutkan oleh teman kalian, Carlos, jadi akutansi adalah suatu proses pencatatan, kata kuncinya pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan perusahaan, serta interpretasinya. Jadi, misalnya sebagai manajer toko, kalian harus catat. Hari ini berapa barang yang keluar. Bagaimana, Gracia? Gratis ya, ada yang mau ditanyakan? Gratis ya, bagaimana? Ini ada angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, Gratis ya? Kalau tidak mau tanyakan, turunkan tangan kamu. Nyalakan kamera. Gratis ya? Bisa dengar saya? Kalau tidak bisa dengar saya, tidak usah ikut kuliah ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, dalam akutansi itu ada kegiatan pencatatan, penggolongan. Jadi, kita golongkan barang masuk, barang keluar. Ini masuk, atau biaya. Nanti kalian akan lihat pada persamaan dasar akutansi. Kemudian, kita ringkas. Kenapa harus diringkas? Karena banyak transaksi. Nanti kita ringkas. Pindahkan dari beberapa laporan keuangan, sehingga nanti kita sesuaikan dengan informasi yang perlu kita peroleh. Dan kemudian kita laporkan. Lalu, kita ambil interpretasi-interpretasi itu seperti kesimpulan. Apa makna dibalik laporan-laporan keuangan itu? Nah, dari pencatatan, penggolongan, peringkasan pelaporan, pencatatan itu berdasarkan menghasilkan bukti transaksi. Penggolongan. Matikan mikrofon kamu, Adriana. Penggolongan itu menghasilkan jurnal. Peringkasan itu menghasilkan buku besar, dan pelaporan menghasilkan laporan keuangan. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, siapa yang membutuhkan laporan keuangan? Nah ini, ada manajer. Dari internal ada manajer, ada pegawai. Sehingga mereka tahu, oh usaha atau perusahaan, atau badan usaha tempat mereka bekerja ini sehat atau tidak. Kondisi keuangannya bagaimana? Kondisi usahanya bagaimana? Nah, pemilik. Pemilik itu investor atau beberapa orang yang menginvestasikan modalnya ke dalam usaha tersebut. Selanjutnya itu kreditor. Kreditor ini orang-orang yang memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit. Setelah itu pemerintah, karena laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut. Terkait profesi akuntansi, ada akuntan publik dan ada akuntan internet. Akuntan publik itu akuntan yang memberikan layanan, seperti konsultan, tapi dia membantu tadi, meringkas, mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan, serta menginterpretasikan kondisi keuangan suatu badan usaha. Tapi dia bukan bagian dari perusahaan tersebut, dia pihak eksternal. Jadi dia disewa jasanya untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Jadi orang itu disebut akuntan publik. Ada akuntan internal, adalah orang-orang yang dikerjakan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan tadi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan lain-lain. Nah ini proses akuntansi. Kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat, ada manajemen. Proses akuntansi itu melaporkan ke pemerintah, melaporkan ke badan atau institut tertentu, menghasilkan laporan keuangan, kita bisa sewa akuntan publik, dan di audit, hasil audit itu akan dilaporkan kepada barang instansi tertentu, misalnya KPK, supaya perusahaan ini bebas korupsi, kreditor, tempat kita mendapatkan bantuan model atau memenganjukan pinjaman, investor, organisasi buruh, dan untuk umum. Contohnya mahasiswa-mahasiswa yang ingin meneliti tentang kesehatan keuangan suatu badan usaha, bisa menggunakan data tersebut. Selanjutnya, kita lihat bentuk-bentuk perusahaan. Ada perusahaan persorangan, itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap skala risiko yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, Adriana Rook, bisa tolong baca? Baca yang tampil di layar kamu. Iya, Pak. Bagaimana, Adriana? Tidak tertampil di layar kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Semua tidak tampil dari tadi? Tidak, Pak. Iya, ini ditulis Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak tampil. Slide pertama saya juga. Yang bisa... Slide pertama saya juga, Pak. Slide pertama saya juga, Pak. Slide pertama yang... Oke, saya... Oke, coba, saya share lagi, ya. Iya, Pak. Kalau ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Lazarus Binsasi, tolong baca. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau sekeluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala risiko yang dihadapi perusahaan atau tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawab juga bersama. Bentuk perusahaan ini berupa firma atau yang disimbangkan dengan EVA dan persekutuan komanditer atau dengan simbol CV. Bentuk firma yang bentuk firma jika semua pemilik ikut bekerja di dalam perusahaan sementara CV bila tidak semua pemilik modal ikut bekerja dalam perusahaan. Yang ketiga perusahaan perseroan adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas sejumlah lembar saham dan setiap pemegang saham menjadi pemilik perusahaan. Pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas yakni sebesar modal yang disetornya. bentuk-bentuk perusahaan. Terima kasih untuk Lazarus. Saya rasa cukup gelas. Maria Demensia Funan. Tolong baca. Maria Demensia Funan. Selain Maria, semua mikrofon mati. konsep entitas atau kesatuan usaha yakni satu organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, konsep entitas. Konsep entitas atau kesatuan usaha yakni suatu organisasi yang berdiri sendiri, terpisah, dan pemilik atau organisasi lain. Harta perusahaan harus dipasar pisahkan dengan harta pribadi. Yang kedua, konsep objektif. Laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya. Data yang dipercaya artinya bisa diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Oleh karena itu, harus didasarkan pada data yang objektif. Yang ketiga, konsep biaya. Barang yang dibeli harus dicatat berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya walaupun mungkin harga normalnya tidak seperti biasa sesungguhnya. Terima kasih. Jadi ini prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, entitas atau kesatuan usaha yakni suatu organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik atau organisasi lain. Jadi kalau kalian buka kiosk, buka toko, usaha apapun, tolong pisahkan yang mana barang perusahaan, mana barang pribadi. Sehingga prinsip-prinsip akuntansi atau pencatatan pengelompokan ini bisa dimanfaatkan atau berjalan dengan optimal. Yang berikut objektif. Tidak boleh ada usur subjektifitas. Harus bisa diverifikasi. Datanya harus bisa dipercaya. Yang ketiga, konsep biaya. Barang yang dibeli harus dicatat berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya. Contoh, kesalahan besar petani atau peternak kita, rumput dari kebun sendiri, mereka anggap itu cuma-cuma. Padahal sebenarnya itu harus dicatat sebagai biaya. Biaya pemiliharaan. Kalau air dari sumur itu harus dicatat. Karena waktu menggali sumur itu keluar biaya. Waktu rumput itu tumbuh mungkin di lahan kita, kita bayar pajak. Jadi harus tetap dihitung. Jadi segala sesuatu yang menyakut usaha kita harus terpisahkan dari kehidupan pribadi atau dari harta pribadi. Madel Bertarino, tolong baca. Transakti keuangan adalah kegiatan perusahaan yang berkaitan keuang seperti seorang modal pemilik jam uang membeli bahan membayar gaji menjual barang menerima pembayaran piutang dan lain-lain. Hubungan harta dan sumbernya. Pemilik li perusahaan kreditor. Ya, jadi dalam gambaran ini hubungannya adalah pemilik memenanamkan modal atau biayanya pada harta perusahaan. Setelah itu kreditor. Kreditor juga memberikan penjaman untuk harta perusahaan. Jadi perusahaan ini terdiri dari modalnya atau harta perusahaan tersebut terdiri dari asetnya terdiri juga dari pemilik yang diserahkan oleh pemilik menjadi harta perusahaan dan juga kreditor. Contohnya, kalian buka usaha apa mungkin? Buka usaha peternakan ayam. Lahannya itu punya kalian. Jadi kalian jadikan itu sebagai aset perusahaan atau harta perusahaan kalian. Perusahaan peternak ayam. Setelah itu dalam perjalanan, kalian merasa usaha tersebut berkembang bagus. Perlu lagi modal yang lebih besar untuk tambah kandang, tambah pakan, tambah jumlah DOC atau bibit ayam yang perlu kalian pelihara. Tambah pekerja karena untuk jaga dan rawat ayam tersebut butuh tenaga, perhatian. Kalian pergi ke bank dan mengajukan bantuan modal. agar bank sebagai kreditor memberikannya. Setelah itu nanti kalian akan bayar angsuran. Angsuran berapa dulu. Jadi harta perusahaan itu bisa dari publik, bisa juga dari kreditor atau kombinasi keduanya. Nah, Bernardino Esterius Beret, tolong baca. laporan keuangan neraca, laporan dui laba, laporan perubahan modal, neraca, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca menunjukkan yang pertama kekayaan atau Siva Masjad dan ketiga Siva Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Silahkan. Terima kasih bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yosef KMQ akan bertanya. Tanyaannya adalah apa tujuan dari akuntan tersebut? Terima kasih, Pak. dari akuntan atau akuntansi? Coba yang lain matikan mikrofonnya supaya tadi Yosef mau bicara tidak terbuka terbuka. Pertanyaan saya adalah apa tujuan dari akuntansi tersebut? Oke, akuntansi ya? Oke. Baik. seperti yang kita ketahui yang sudah dijelaskan oleh tadi teman kalian, Carlos, dan juga kita baca. akuntansi itu proses. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Hasil-hasilnya nanti produknya adalah buku transaksi, yurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Yosef, tadi Yosef yang tanya. Iya, Pak. Misalnya begini, Yosef, kalau bertani, Anda tahu bahwa Anda untung dari pusatani itu bagaimana? Bisa mengetahui bahwa pusatani Anda menguntungkan itu bagaimana? konsepnya sederhana, bahwa pendapatan Anda lebih besar dari biaya, kan? Iya, Pak. atau penerimaan Anda ketika dikurangi dengan biaya, masih ada uang. Jadi misalnya kita usah tani tadi, luar modal 8 juta. Yang lain, matikan mikrofonnya. Kita mulakan nih, matikan mikrofonnya. Tekan tombol merah yang ada gambar mikrofon itu. Jangan story. Sudah, saya sudah matikan dari sini. Oke, saya lanjutkan ya. Misalnya tadi yang ditanyakan Yosef apa tujuan di rakuntansi. Jadi saya berikan contoh sederhana. Ketika usaha tani padi, kita mau tahu kita untung itu dari mana? Orang tua kita zaman dulu mungkin hanya menerka-nerka. Mereka tanam bibit satu karung, panennya 20-30 karung, mereka rasa itu untung. Tapi sebenarnya salah. Harus dihitung dengan terperinci. Contohnya begini. kita harus mulai dari mencatat. Selama usaha tani padi, kita catat bibit yang kita gunakan berapa banyak. Terus kita ada beli pupuk, tidak. Terus kita ada sewa traktor. Lahan itu punya kita sendiri atau punya orang. Kalau punya kita sendiri, pajak lahan tersebut kita bayar berapa. Setelah itu, selama pemeliharaan itu kita ada beli obat-obatan atau pesticida atau tidak. Itu semua kita harus catat. Setelah itu kita golongkan. Kita golongkan mana yang merupakan aktifa tetap, aktifa lancar, atau secara sederhananya begini. Mana yang biaya tetap atau biaya variable. Biaya tetap itu biaya yang tidak bergantung pada kegiatan produksi. contohnya, mau tanam atau tidak tanam, tanah tersebut harus kita bayarkan pajaknya. Jadi, biaya tetap. Kalau biaya variable, itu tergantung produksi. Jadi, semakin luas atau semakin banyak yang ingin kita hasilkan, biaya kita semakin besar. Kita golongkan di situ. Setelah itu, kita ringkas. Ringkas ini yang biaya kita sekian, kita ringkas jadi hasil dari panen sekian karung, setelah diproses jadi beras sekian karung, dijual, dapat sekian. Terus kita laporkan. Akhirnya kita tahu, oh, modal saya 8 juta. Terdiri dari ini, ini, ini. Mulai dari beli bibit, beli obat-obatan, beli pupuk, sewa traktor, sewa tenaga kerja, dll. Hasil yang saya dapat sekian juta. Misalnya, 20 juta. 20 juta kurang 8 juta, berapa? 12 juta. Mulai tanam padi sampai panen, sampai bisa jual beras, itu sekitar 4 bulan. 12 juta bagi 4, 3 juta. Oh, 1 bulan saya dapat 3 juta. Nah itu. Contohnya tujuan dari akutansi adalah kita bisa mengetahui dengan jelas. Sehingga ke depan, informasi ini bisa kita gunakan untuk, misalnya, kita mau tanam lebih luas lagi, kemarin hanya tanam 2 hektare. Oh, 2 hektare saya bisa dapat 3 juta per bulan. Kalau saya tanam mungkin 4 hektare, saya bisa dapat 2 kali lipat dari situ. Itu asumsi, harus dibuktikan lagi nanti. Tapi, setidaknya dengan ada catatan-catatan yang sudah kita golongkan, yang sudah kita ringkas tersebut, kita bisa dapat interpretasi dengan 2 hektare tanah, lahan sawah yang saya usahakan untuk saya tanami komoditas padi, saya bisa dapat keuntungan 12 juta. berarti, kalau lahan saya masih atur saya bisa sewa lahan lagi tambah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Sampai di sini bisa dipahami, Yosef? Iya, bisa Pak. Terima kasih. Itu penjelasan sederhananya, tapi tujuan akuntansi itu lebih dari itu. Banyak. Tapi, kita pakai pendekatan karena kalian ini program studi agribisnis, bukan akuntansi. Jadi, yang diajarkan ini hanya dasar-dasar akuntansi. Dasar-dasar akuntansi itu terkait dengan usaha tani, usaha tani atau agribisnis. Tidak terlalu mendetail terkait akuntansi-akuntansi yang lebih dalam. Karena kita bukan tujuannya jadi akuntan publik, kita cukup mengetahui bahwa ada proses yang namanya akuntansi, sehingga nanti ketika usaha tani atau kalian bekerja di manapun, sudah ada dasar untuk melakukan kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, atau pelaporan. Termasuk mungkin jadi fasilitator atau pendamping desa itu pun, kalian harus mencatat semua pengeluaran, semua pemasukan, dan lain-lain. Sehingga ketika ada pemeriksaan atau harus ada rapat pertanggung jawaban, kalian punya catatan yang ringkas. Bapak saya itu dari masa kuliah sampai sekarang sudah pensiun, itu pencatatannya lengkap. Meskipun tidak belahir akutansi, tapi saya baca dan saya mengerti bahwa akhirnya saya tahu bahwa penting administrasi, penting akutansi di situ. Meskipun secara sederhana, tidak terlalu detail, tidak sampai membuat jurnal, buku besar, maupun laporan keuangan. Kalian sebagai mahasiswa juga, kalau bisa contoh, secara ini orang tua kirim umum berapa. Saya pergunakan satu bulan untuk apa saja. Sehingga kalian bisa tahu, oh biaya hidup saya sebagai seorang mahasiswa sekian juta per bulan. Misalnya, kalau Yosef, saya prediksi satu bulan itu 20 juta ya. Pengeluaran. Betul tidak, Yosef? Betul, Pak. Betul, 20 juta satu bulan? Tidak, Pak. Saya kira Yosef satu bulan betul 20 juta. Wah, sangat kaya itu, Yosef. Bisa beli gorengan dengan dia punya penjual itu. Yosef, yang mana? Asal dari mana? Flores, Manggarai Timur. Oh, jauh ya. Iya, Pak. Kiriman datang itu dicatat ya untuk beras sekian, untuk kos sekian, kos ya? Iya, Pak. Untuk kos sekian, untuk beli biaya kuliah, beli buku, foto kopi, internet, sekian, untuk senang-senang mungkin beli kopi kah, beli apa, itu ada juga. Nanti kamu bisa tahu dari hasil-hasil itu mana yang penting, mana yang hanya bukan kebutuhan primer. sehingga bisa didahulukan yang kebutuhan primer sebagai mahasiswa ya, untuk makan, minum, biaya hidup, dan sisanya baru bisa ditabung atau kamu alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder lain. Itu contoh sederhana penerapan akutansi dalam kehidupan kalian sebagai seorang mahasiswa. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Selain Yosef, tadi pertanyaan Yosef itu bagus. Jangan bisik-bisik saja, kalau tidak mengerti tanya. Kalau bisik-bisik, belum tentu teman kalian bisa memberikan penjelasan. Ada Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Abang Leksi Fridus. Nama di layar, jadi saya panggil Abang ya. Terima kasih Pak, selamat sore untuk di SEMUA Pak. Selamat sore. Saya belum bersama bertanya, saya minta kembali supaya ditampilkan kembali yang tadi saudara Bernardino yang menjelaskan itu. Bisa kok. Yang bagian mana? Ini kah? Yang terakhir. Yang dibaca oleh saudara Bernardino. Apa tadi? Ini kah? prinsip-prinsip amutasi? Bukan. Ini bukan berbandino. Ini kah? Ini kah? Ini kah? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini sama bertanya itu yang terkait dengan neraca. Neraca. adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Ya. Di sini, sama bertanya itu neraca, laporan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu itu yang seperti apa? Saya minta untuk menjelaskan. Terima kasih. Yang seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya jelaskan setelah ini waktu kita sudah selesai untuk pertemuan ini. Saya bagikan link lagi untuk saya jelaskan khusus terkait laporan keuangan, ya. Nanti masuk lagi. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Belum selesai. Belum selesai. Hanya waktunya sudah habis untuk pertemuan sesi ini. Sedikit lagi, saya bagikan. Selamat menikmati. Terima kasih.